Seorang pria menjalani hidup yang monoton, hidupnya begitu-begitu aja Sampai akhirnya dia melihat tetangganya yang terlihat romantis dan terkadang melakukan permantapan dari seberang apartemen Dan hal itu membuatnya jadi iri hingga melakukan sesuatu yang nekat Ya, film dengan judul Visible World yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya Pria ini bernama Oliver, bekerja menjadi pengatur lalu lintas udara di bandara Punya rekan kerja yang baik dan lingkungan kerja yang menyenangkan juga Tapi sayang hal itu masih tidak cukup untuk hidupnya Ada yang kurang Ya, Oliver tinggal sendirian di sebuah apartemen Dia pernah menikah namun gagal Dia juga masih memiliki ibu yang tinggal berjauhan dengannya Terkadang Oliver mengunjunginya Oliver iri dengan kehidupan orang lain yang punya istri dan anak-anak Punya kehidupan yang utuh lah Salah satunya tetangga mereka yang bernama Maria dan Peter Mereka tinggal di seberang apartemen Bahkan, malam itu Oliver melihat mereka sedang melakukan permantapan dengan korden yang masih terbuka Oliver yang kesal dan iri akhirnya turun ke bawah dan menggores mobil Peter Sebagai rasa kesalnya Seharusnya, dia yang main dengan Maria Lalu tiba-tiba datang seorang wanita bernama Victoria Dia ini satu gedung apartemen dengan Oliver Ya, sama-sama single Namun Victoria lebih banyak urusan dibanding Oliver Kehidupan Oliver mungkin udah jenuh banget Bahkan ulang tahunnya pun tidak dia rayakan Hanya beberapa teman kerjanya saja yang mengucapkan dan memberikan kue ultah padanya Namun, baginya itu masih belum cukup Ketika dia kembali ke apartemen Dia melihat di bawah ada Peter Mendapatkan kiriman bunga untuknya Kira-kira dari siapa Tidak mungkin Maria yang memberikannya Karena tidak ada kerjaan lain Akhirnya dia pergi ke rumah ibunya Dan disana dia melihat ada teropong tak terpakai milik peninggalan sang ayah Dan disini dia mendapat ide yang bagus Ya, Oliver membeli sebuah teropong besar pada seorang temannya Dan teropong itu akan ia gunakan untuk melihat dari jauh Maria dan Peter Namun, sebelum itu dilakukan Oliver kedatangan Victoria yang mengatakan kalau kamarnya baru saja kemalingan Kamarnya porak-poranda terlihat habis digerebek maling Victoria tidak tahu harus gimana Namun, Oliver menyarankan untuk menelpon polisi Suatu pagi, Oliver melihat Maria bersama anaknya di parkiran Namun, disini HPnya terjatuh dan Maria tidak menyadari hal tersebut Oliver mengambilnya dan melihat-lihat galeri Ya, sungguh tidak sopan Oliver akan menggunakan HP itu supaya dia bisa ketemu sama Maria Jadi, mulai dari situ, Oliver terus mengawasi Maria dan Peter kemanapun mereka pergi Niat sekali memang Oliver juga membuat pesan surat yang ditujukan pada Maria Kalau dia telah menemukan HPnya Lalu, beberapa hari kemudian Oliver melihat mereka lagi berantem di seberang apartemen Apa yang terjadi? Hubungan mereka itu seakan-akan mulai goyah Apakah ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Oliver untuk masuk? Namun, suatu pagi, Oliver kembali didatangi Victoria Katanya, apartemennya kembali dimasukin maling lagi Tapi disini, Oliver tuh udah mulai kesal Kenapa dia tuh malah manggil dirinya? Kenapa gak lapor polisi? Entah apa tujuan Victoria Tapi yang terjadi disana, Oliver tuh malah menganu Victoria Apakah dia melakukan ini karena kesal? Tapi, Victoria juga senang-senang aja Makin kesini, Oliver tuh makin tertarik pada Maria Bahkan, foto yang ada di HPnya aja Itu pun dicetak dan dimasukkan dalam bingkai Bahkan, barang-barang hasil buangan Peter dan Maria pun Dia ambil untuk mencari tahu Minuman apa dan makanan apa kesukaan Maria Jadi, Oliver harus rela rebutan sama pemulung Supaya bisa mendapatkannya Hingga, suatu hari Oliver tidak sengaja melihat Peter bersama wanita lain Dan disini, mulai terjawab Kenapa Peter mulai tidak akur sama Maria Lalu, tak lama Oliver mendapat telepon dari Maria Yang mengatakan Kalau dia menerima surat dari Oliver tentang HPnya Disinilah awal terjalinnya komunikasi diantara mereka Maria berterima kasih karena sudah menemukan HPnya Karena disana banyak kontak rekan dan teman-temannya Sayang aja kalau hilang Mulai dari situ Oliver berani kembali mendatangi Maria Yang gundah gulana Karena kebetulan hari itu Maria habis berantem lagi sama Peter Akhirnya Oliver masuk Dan mengajak Maria untuk jalan-jalan Ya, Maria menerimanya Maria cerita pada Oliver Kalau hubungannya dengan suaminya itu Lagi kacau Maria tahu Kalau Peter ada main di belakang Namun, dia masih belum tahu Siapa wanita itu Oliver Tidak ingin menceritakan hal ini pada Maria Takutnya Maria akan jadi lebih sedih Mereka saling curhat Masalah keluarga dan masa lalu mereka Oliver Pernah punya istri Tapi gagal Mereka akhirnya berakhir di apartemennya Maria Maria dan Peter Memutuskan untuk pisah ranjang sementara Jadinya Tidak ada siapa-siapa disana Sementara anak-anaknya pada sekolah Larut akan suasana Oliver tidak pikir panjang Dan Menggasak Maria Akhirnya ya Menang banyak Dan kesampaian Kegiatan itu Terjadi berulang-ulang Peter selingkuh Peter selingkuh Sama halnya dengan Maria Kala itu Peter datang membawa bunga Dia terkejut Melihat ada Oliver disana Siapa dia? Kenapa Oliver ada di apartemennya? Dengan berani Oliver meminta Peter pergi Dan jangan kembali Bahkan Oliver ini sudah seperti suaminya Maria Tidur disana Bahkan makan bersama dengan anak-anak mereka Tapi Suatu malam Oliver kembali didetangi Victoria di apartemennya Victoria Mengatakan kalau dia tahu apa yang terjadi pada Oliver Dan Maria Dia Melihatnya dari seberang apartemen Jadi Victoria Hanya berterima kasih Pernah mengiasi harinya Walau hanya satu jam saja Beberapa hari kemudian Oliver melihat Maria pergi Menggunakan mobilnya Ke suatu mal Disana Ternyata dia ketemuan sama Peter Lantas Oliver kesal Katanya Maria udah gak mau ketemuan lagi sama Peter Tapi Kenapa dia masih berurusan dengannya? Oliver ini udah terbakar cemburu Dia marah pada Maria Ya meskipun begitu Mereka satu mobil Dan pulang ke apartemen Maria Dan ya Akhirnya begituan lagi Tapi masalahnya Oliver itu masih kesal Jadinya Ketika Maria tidur Oliver mengempaskan pot kaca berkali-kali ke kepala Maria Hingga Hingga perdaraan hebat Maria akhirnya dilarikan ke rumah sakit Dan polisi Masih menyelidiki masalah ini Entah apa yang terjadi pada Oliver Namun yang jelas Cinta memang bisa membuat hati jadi bahagia Dan sebaliknya Cinta yang buta Juga bisa membuat orang menjadi tidak waras Ya Itulah tadi alu cerita film Visible World Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggal like dan Sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk menonton!